Hai Sobat Makna, pada 259 sebelum masehi, lahir seorang yang kelak akan menjadi kaisar yang mengubah sejarah Cina. Ia pendiri dinasih Chin, menyatukan wilayah Cina, membangun tembok besar Cina, dan terobsesi dengan keabadian. Siapakah dia? Ia adalah Si Huang Ti. Dan inilah kisahnya. Saat dilahirkan, ia diberi nama Ying Cheng. Ia adalah pangeran dari negara Chin. Ying Cheng naik tahta menjadi raja setelah kematian ayahnya pada 246 sebelum masehi, saat baru berusia 13 tahun. Saat mulai menjabat menjadi raja, ia mengganti namanya menjadi Shihuang Ti atau Chin Shihuang. Ia mengangkat Lu Buwei menjadi Perdana Menterinya. Selama 8 tahun awal pemerintahan Chin Shihuang, Lu Buwei bertindak sebagai walinya. Di masa-masa itu adalah periode tersulit bagi penguasa manapun di Cina. Pada akhir dinasih Chou, Cina terpecah menjadi tujuh negara bagian yang saling bertikai atau dikenal dengan periode negara perang. Ketujuh negara yang berperang itu adalah Chin, Chu, Han, Qi, Zhao, Wei, dan Yan. Masing-masing menyatakan diri mereka sebagai penguasa sah di Cina. Namun kemudian, satu persatu negara bagian itu berhasil ditaklukkan oleh Shihuang Ti. Ia menyatukan wilayah-wilayah taklukannya dengan membentuk pemerintahan pusat, menata ulang birokrasi, menghapus pemenang kaum bangsawan di daerah, dan menggantinya dengan pejabat yang ditunjuk. Usaha Shihuang Ti untuk menjadi kaisar terbesar tidaklah mudah. Ia beberapa kali mengalami pengkhianatan berupa upaya kudeta. Shihuang Ti berkali-kali menjadi target untuk dijatuhkan, termasuk oleh Lubue, Perdana Menterinya sendiri. Lubue mendorong orang dekat ibu sang kaisar yang bernama Lao Ai untuk memberontak. Meski masih berusia muda, Huang Ti mampu menumpas kudeta tersebut dan menindak keras para pemerontaknya. Pasca kudeta yang gagal, Raja 24 tahun itu mengambil alih komando penuh atas kerajaan Chin. Penyatuan Cina diwarnai juga dengan kekerasan. Si Huang Ti memandang konfusianisme dan sejumlah filosofi lainnya yang berkembang sebagai ancaman terhadap otoritasnya. Maka, sang kaisar memerintahkan semua buku yang memuat ajaran filosofi dibakar. Kaisar I Cina itu juga mengubur hidup-hidup 460 sarjana pada 212 sebelum masehi karena berani melawan pendapatnya. Pembangunan Tembok Besar Cina dapat dilacak sampai abad ketiga sebelum masehi. Namun banyak benteng yang termasuk bagian dalam dinding telah dibangun ratusan tahun sebelumnya. Benteng-benteng itu dibangun ketika Cina masih terbagi menjadi beberapa kerajaan yang saling berperang. Sekitar tahun 221 sebelum masehi, Si Huang Ti memerintahkan untuk menyingkirkan pos-pos pertahanan di antara negara-negara dan menyatukan sejumlah dinding yang ada di sepanjang perbatasan utara menjadi satu sistem pertahanan. Sebagian besar Tembok Besar Cina terbuat dari tanah dan batu. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melindungi Tiongkok dari serangan suku nomaden di utara. Dinding membentang dari pelabuhan laut Cina San Haiguan lebih dari 3.000 mil ke arah barat ke Provinsi Gansu. Bangunan tersebut juga dilengkapi menara penjaga yang ditempatkan di sepanjang interval dinding. Diperkirakan bahwa sebanyak 400.000 orang meninggal selama pembangunan tembok. Banyak dari para pekerja ini dikubur di dalam tembok itu sendiri. Menurut beberapa catatan, dikatakan pula bahwa pembangunan tembok besar Cina menggunakan pasukan tentara, narapidana, dan rakyat jelata sebagai pekerja. Saat memasuki usia paruh baya, Kaisar I semakin takut mati. Dia menjadi terobsesi untuk menemukan obat mujarab kehidupan yang akan memungkinkan dia untuk hidup selamanya. Ia mengeluarkan perintah untuk mencari ramuan hidup abadi dari banyak sumber. Perintah Kaisar itu disiarkan hingga perbatasan dan pelosok-pelosok desa. Perisiwa itu tercatat dalam sejarah dengan ditemukannya 36.000 manuskrip dari bambu yang berisi kaligrafi kuno, yang 48 diantaranya terkait perintah pencarian ramuan hidup abadi Kaisar Qin Shi Huang. Seketika perintahnya keluar, para dokter dan alkemis istana segera menyusun sejumlah ramuan hidup abadi yang diperintahkan oleh Sang Kaisar. Apabila ada ahli yang gagal, ia tidak segan menguburnya hidup-hidup. Menurut penelitian modern, banyak diantara ramuan itu mengandung bahan berbahaya yang justru mempercepat kematiannya. Dari sekian resep ramuan yang diajukan kepadanya, diakini ia teracuni Merkuri Sulfida yang membawa hidupnya tidak berumur panjang. Dari kisah rakyat tentang pencarian keabadian Sang Kaisar, muncul kisah bahwa Qin Shi Huang berpergian ke pulau Zifu, karena didengarnya ada seorang pria yang sanggup menemukan rahasia kehidupan kekal. Di sana, ia bertemu dengan Tabib Shufu yang memastikan bahwa hal itu bisa dilakukan dan menjanjikan ramuan keabadian sedang menunggu untuk ditemukan di pegunungan Penglai. Zifu menjelaskan kepada Kaisar tentang seorang Tabib berusia seribu tahun bernama Anki Sheng yang akan berbagi rahasia tentang kehidupan abadi. Qin Shi Huang memberikan Zifu satu armada kapal untuk dipakai berlayar mencari ramuan keabadian. Tak lama, Zifu kembali dan mengaku telah menemukan pulau di mana Tabib yang mengetahui rahasia keabadian itu berada. Tetapi ada syarat yang perlu dipenuhi agar ramuan keabadian itu dapat diperoleh. Ia perlu membawa 6.000 perawan untuk diserahkan kepada Tabib Shufu. Qin Shi Huang mempercayainya dan memberikan apa yang diminta. Setelah itu, Shufu pergi membawa 6.000 gadis dan tak pernah kembali membawa ramuan keabadian. Sang Kaisar tertipu. Untuk berjaga jika ramuan keabadian tidak ditemukan, pada 215 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan makam raksasa untuk dirinya sendiri. Makam yang sangat luas disertai 6.000 tentara keramik dan kuda yang dikenal sebagai tentara terakota. Makamnya juga dilengkapi dengan aliran sungai bawah tanah hingga jebakan senjata untuk menggagalkan para penjara. Proyek pembuatan makam Kaisar dibuat dengan melibatkan lebih dari 700.000 pekerja. Selain patung-patung prajurit, ditemukan pula patung-patung lain yang menunjukkan profesi seperti musisi, akrobat, pejabat, hingga selir. selain itu juga terdapat sekitar 40.000-an senjata yang terbuat dari tembaga mulai dari panah, pedang, sampai pecut yang ajaibnya masih berada dalam kondisi bagus kendati telah bursia 2000 tahun lebih. Makam itu sekaligus gambaran kemegahan hidup Sang Kaisar. Sebab itulah pasukan terakota kemudian juga dinamai tentara di dunia dan akhirat. Seluruh patung-patung tersebut dikubur di dalam tiga lubang yang berbeda dan disusun sesuai arah seni perang kuno yang menghadap ke timur atau ke arah musuh. Pembuatan ribuan patung tersebut menunjukkan bahwa Kaisar Chin menginginkan pelayanan yang sama seperti ketika ia masih hidup. Pada 210 sebelum masehi, si Huang tiwafat dalam usia yang relatif muda 39 tahun ia gagal menjadi abadi tetapi keberhasilannya mempersatukan Cina dan menata sistem pemerintahan membuatnya dikenang abadi sepanjang masa. dikenang abadi dikenang abadi dikenang abadi Terima kasih.